Nah, kalau tadi lanjutan kasus kekerasan, ini ada lanjutan kasus penipuan. Puluhan anggota pemuda Pancasila melakukan aksi damai di Mapo Res Muaro Jambini. Nah, kalau kayak gini kan enak. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Ratusan anggota pemuda Pancasila yang dipimpin oleh Ketua Aidi Hatta menggelar aksi damai di Mapo Res Muaro Jambi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kasus penipuan oleh tersangka Istazi dan Rudi terhadap korban Ahyar yang merupakan pernawirawan TNI dan anggota pemuda Pancasila Muaro Jambi yang ditipu puluhan juta rupiah yang saat ini tersangka belum juga dilakukan penahanan. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Ketua Aidi Hatta mengatakan bahwa jajaran dan anggota pemuda Pancasila Muaro Jambi menggelar aksi damai terkait untuk mempertanyakan kasus Istazi yang sekarang menjadi tersangka atas penipuan terhadap korban Ahyar. Yang saat ini untuk tersangka belum ada kejelasan kelanjutan sehingga ia meminta agar Polo Res Muaro Jambi segera menindak lanjuti permasalahan ini sesuai dengan mekanisme aturan undang-undang yang berlaku. Apabila laporan ini tidak diproses selama satu minggu, pihak pemuda Pancasila akan datang lagi ke Mapo Res Muaro Jambi. Tersangka mempertanyakan kasus pelapor yang telah melaporkan saudara Istazi di bulan Juli dan status sekarang tersangka. Nah yang kita pertanyaan oleh pihak Polres, kenapa sampai hari ini belum ditahan? Nah terhitung sudah hampir dua bulan dia tersangka tapi tidak ada penahanan. Nah kalau dikenal itu kami berharap kepada pihak Polres Kabupaten Muri Jambi untuk menindak tegas menjalankan tahap-tahapannya supaya Istazi cepat ditahan. Disampaikan oleh Ahyar selaku korban mengatakan korban penipuan yang dilakukan oleh Istazi dan Rudy saat ini ada sebanyak empat orang dengan nominal keseluruhan sebanyak 49 juta rupiah dengan dali akan membantu untuk kepengurusan tanah baik secara hukum dan administrasi hingga sertifikat keluar. Seiring dengan kepengurusan tersebut, Istazi dan Rudy meminta terus menerus sejumlah uang kepada korban dengan alasan mendaftar ke PN dan serta beberapa alasan lainnya agar terus mendapatkan uang dari korban. Bahkan mengataskan utusan dari Humas PN Muri Jambi. Tanggalnya saya lupa juga, sudah cukup lama ini, itu bulan 7 kalau nggak salah. Bulan 7 kami buat laporan resmi. Jadi sampai hari ini? Sampai hari ini informasi dari penyidik itu memang mereka sudah tersangka, sudah dua bulan yang lalu sudah tersangka, tetapi belum ada mereka ditahan. Saya segera, karena saya merasa dirugikan, sudah cukup lama proses ini berjalan, tidak ada suatu keputusan, ketentuan. Saya harapkan segera, segera harus ada keputusan. Segera harus ada suatu kepastian hukumnya yang dilakukan oleh PN Muri Jambi. Karena itu sudah tersangka, kalau tersangka itu nggak perlu saya ceritakan, karena nama tersangka sudah tahu, sudah jelas dia, sudah rasanya sudah jelas dia menipu.